Rangkaian tahapan lelang jabatan 3 JPT Pratama Pemprov akan segera berakhir. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Bengkulu telah menerima surat rekomendasi dari KASN terkait tahapan lelang. Kepala BKD Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi menyampaikan rekomendasi ini akan disampaikan kepada Gubernur sekaligus menunggu arahan pelantikan. Sedangkan untuk nama yang terpilih sepenuhnya menjadi Wewenang dari Gubernur. Sesuai dengan hasil seleksi ada tiga nama yang disampaikan ke Gubernur dan KASN. Untuk formasi KADIS PUPR yakni Tejo Suroso, Pi Isman, dan Agus Saptaji. Lalu KADIS ESDM Provinsi Doni Swabwana, Danus Suryawan, dan Muhammad Solehan. Terakhir, formasi KADIS TPHP Provinsi yakni Emrizon, Rosmaladewi, dan Iskandar Rahmatullah. Dan Pak Bunga sudah melalui BKD mengajukan rekomendasi ke KASN. Dan kemarin kita sudah ke KASN, sudah memproses. Kalau bilang memang sudah mendapat rekomendasi dari KASN itu sendiri.